Intro Apa alasan kamu mau melepas saham papa kamu? Dia Kan papa Ya aku tau dia bukan papa kandung kamu Tapi Apa alasannya Syah? Bukannya kalian lagi backpack aja Syah saham papa kamu itu 35% di perusahaan ini Percaya dalam sahabat cintaku akan berakhir Bahagia Waktu itu Pak David sempat berantem sama Bu Anjani Pas Bu Anjani terluka Pak David malah lari gitu aja Membiarin Bu Anjani yang lagi kesakitan Dan kehilangan banyak darah Sampai akhirnya Bu Anjani meninggal Aku bakal cari pengacara terbaik buat bebasin kamu Apa kamu bilang Syah? Kamu sadar kak Syah? Dia ingin membunuh mama kamu Enggak Adi Sti bukan pembunuh pah Kamu jangan mau dibohongin dia Syah Dia ini satu-satunya orang yang ada divina saat mama kamu meninggal Dia ini membunuh Syah Enggak Gue bener-bener gak nyangka papa sejahat itu Papa orang yang bunuh mama Tapi papa masih bisa santai ngejalanin hidup Sebenernya kejahatan apa aja yang udah papa lakuin Gimana kondisi adik saya? Kondisinya cukup serius Ada beberapa luka yang saya curigaya adalah patah tulang Di kepalanya juga ada bekas benturan Masih Ya Allah Apa papa juga yang nyakitin Ayu Kalau bener papa pelakunya Gue bener-bener gak akan pernah maafin dia Den Maaf ganggu Den Kalau dia kena babi Bibi mau ngabarin Bapak kena serangan jantung lagi Den Oke Kasih bi Ya Den Helo Selamat tunangan lu Selamat Berani nyakitin anak saya Kehadapan masanya Sampai kapanpun Kamu tetap anak papa Papa gak peduli dengan tes DNA itu papa gak peduli Kamu papa yang urus dari bayi Papa sayang sama kamu Kamu tetap anak laki-laki papa Tetap jadi jagoan papa Banggut pak Maafin masya Senang aku semua jadi hancur kayak gini Sosok seorang ayah yang selama ini di hidup gue Ternyata Gimana? Dan pasya bilang terima kasih non Hah, kok dia bilang makasih sih? Wah, gimana sih pasya? Tapi Bibi tau sekarang pasya ada dimana? Bibi ga tau non, Bibi enak enak nanya Wah, pasti nyebelin banget sih. Keluarga Pak David? Saya, dok. Gimana keadaan suami saya? Jantungnya Pak David kampuh kembali. Untung segera kalian bawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, Alhamdulillah Pak David merespon dengan baik. Alhamdulillah. Dok, berarti gak ada yang perlu dikhawatirkan, kan? Saya soalnya cemas banget, dok. Untuk tiga sampai lima hari ini, Pak David harus dipantau dulu. Kalau kondisinya stabil, Pak David boleh pulang. Makasih, dok. Sama-sama, saya permisi dengan. Terima kasih, dokter. Benar. Ya, Pak. Panggil kak Indra ke ruangan saya sekarang. Baik, Pak. Permisi. Ternyata selama ini kamu harus menanggung hukuman karena Papa. Harusnya Papa yang ngerasain semua tuduhan dan ginaan itu. Maafinlah, Budis. Maafinlah, Budis. Masuk. Masuk. Ya. Kamu udah manggil Pak Indra. Dewan Direksi Perusahaan ini. Ada masalah sama saham. Gak ada masalah. Tapi kenapa kamu manggil Pak Indra pagi-pagi gini? Gak ada apa-apa. Ya. Aku tahu banget kamu. Apalagi kalau kamu lagi stres kayak gini kelihatan. Please, kalau ada masalah cerita sama kamu. Gak ada masalah apa-apa. Aku cuma mau melepas saham Pak David dari perusahaan ini. Udah itu aja. Hah? Tapi kenapa? Apa halusan kamu mau melepas saham Papa kamu? Dia. Kan, Papa. Ya, aku tahu dia bukan Papa kandung kamu. Tapi... Apa alasannya, Syah? Bukannya... Kalian lagi backpack aja? Syah, saham Papa kamu itu 35% di perusahaan ini. Bukan baik-baik aja kok tanpa dia. Aku yakin itu. Udah dong, Dis. Gak usah bahas-bahas pada. David lagi bisa kan? Apa ini ada hubungannya sama... ...Arshan? Kalian berantem... ...gara-gara... ...Arshan? Just, tolong dong. Aku lagi pengen sendiri banget. Kamu bisa keluar dulu ya. Tolong. Tapi Syah... Tapi Syah... Syah, tangan kamu. Siang, Pak. Pak masih cari saya? Iya, siang, Pak. Aku mau ngobrol dulu sama Pak Indra, bisa? Misi... Pasha benar-benar aneh banget Ada apa ya sama dia? Nyebut Om David juga gak kayak biasanya Apa Pasha beneran berantem sama Om David? El? Sorry Pasha mana? Dia ada gak di ruang aneh? Ada Pasha ada di ruangannya Ada perlu apa? Aku mau ngomong sama dia Yuk Kamu liat Om David gak? Enggak pak Ini belum sampai deh Mau saya telpon Boleh Nomor yang anda tuju Sedang tidak aktif Kenapa ya? Em Nomornya Om David gak aktif Saya coba telpon ke rumahnya ya Halo 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 Bi Ini Ayu Bi Iya non Ayu Ada apa? Om David udah jalan ke kantor belum ya? Soalnya sampai sekarang belum sampai Ya Allah Non Ayu belum tau toh Pak David semalam dibawa ke rumah sakit Soalnya sakit jantungnya tuh kambuh Sebenarnya lazib Belum ada yang kasih kabar ke kantor Bi Yaudah Terima kasih ya Bi buat infonya Iya non Sama-sama Kenapa ya? Om David masuk rumah sakit Semalam serangan jantungnya kambuh lagi Serangan jantung? Coba saya telpon Lilian dulu Sebentar ya Iya Pak Betul Pak Sampak David ada 35% Tapi apa Pak? Ngapain lo kesini? Kalau gitu Saya berpengsi dulu Pak Gue tanya sekali lagi ngapain lo kesini? Ya Papa kamu tuh kena serangan jantung Tapi kamu malah blok nomor aku Gimana sih? Kamu udah bener-bener gak peduli ya sama Papa kamu? Dia bukan bokap gue ya Tapi dia udah ngurusin kamu dari kamu kecil Pak Shah Dia tuh peduli banget Kau dia peduli sama gue Dia gak mungkin sampe Syah Mana ada sih Seorang suami yang tega Sengaja bunuh istrinya Kan dia udah jelasin semua kan sama kamu Kalau dia gak sengaja Wah Gue gak nyangkaya sama lo ya Bisa gak belain suami lo sampe segini ya Sampai lo gak tau Gak bisa bedain yang mana yang salah yang bener Syah Om David itu butuh kamu Kehadiran kamu Would mean so much to him Apapun Yang terjadi sama Pak David Bukan urusan gue lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax